Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan kembali untuk mereview Kingdom. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah Kingdom yang dimana Kingdom ini memiliki penduduk pemain. Rise of Kingdom ini mayoritasnya ini cukup banyak pemain dari negara Indonesia juga. Nah, jadi ini teman-teman kira-kira ini Kingdom berata nih. Yang mayoritasnya ini banyak pemain Indonesia juga. Nah, jadi itu adalah Kingdom 2245. Mungkin banyak sekali dari kalian ini udah tau ya bahwa Kingdom 2245 ini adalah salah satu Kingdom yang mayoritasnya ini banyak sekali pemain Indo. Nah, jadi ini adalah salah satu Kingdom project juga. Yang bisa kita katakan ini project Kingdomnya ini cukup berhasil. yang dimana banyak sekali mereka ini memperoleh ya kemenangan ya teman-teman ketika war ya kemarin itu di KPK 1 ya. Dan mereka ini juga banyak sekali pemain-pemain Indo bisa mengumpulkan. Dan Kingdomnya ini bisa cukup tertib ya. Walaupun awalnya ya cukup terjadi percecokan ya beberapa masalah. Tetapi Kingdom 2245 ini saya bisa katakan ini projectnya berhasil. Nah, jadi ini adalah kingdom project yang bisa kita katakan ini cukup dikuasain ya. Project ini itu oleh si Mbak Fancy ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu adalah salah satu Youtuber juga ya. Jadi itu adalah salah satu Youtuber yang pernah bermain di Kingdom 1945 juga ya. Itu adalah si Fancy atau bisa kita katakan itu ada Bang Dan Smith juga ya di dalam Kingdom 2245 ini. Oke teman-teman mungkin tanpa berbicara panjang lebar lagi mungkin langsung saja kita masuk ke dalam inti konten kita hari ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba untuk memperlihatkan ya teman-teman ini kekuatan dari Kingdom 2245 ini. Kira-kira Kingdom 2245 ini sekuat apa sih? Ya, karena mereka ini kan adalah salah satu kingdom project. Nah, jadi Kingdom 2245 ini adalah salah satu kingdom yang mayoritasnya Indo itu. Mereka ini sukses juga projectnya itu. Jadi dia ini berada di Seed Bay. Jadi ya menurut saya ini bakalan sangat bagus ya. Apalagi dengan suksesnya Kingdom 1945 ya. Itu kemarin itu projectnya sangat berhasil. Dan 2245 ini berhasil 2170 itu walaupun mereka itu kalah di KPK pertama. Jadi ya menurut saya sih Kingdom 2245 ini yang bakalan menjadi itu penerus ya dari Kingdom 1945 yang berada di dalam kade muda kayak gitu. Ya, oke. Jadi di sini mungkin langsung saja teman-teman kita lihat ya. Gimana kekuatan dari Kingdom 2245 ini. Oke, di sini ada kita lihat dulu dari segi power aliansinya. Oke, jadi untuk power aliansi di Kingdom 2245 ini itu dipegang oleh 45 RH. Nah, jadi kekuatan dari 45 RH ini itu adalah 6,7 billion powernya. Nah, dan top keduanya 45 FC yang powernya 4,9 billion. Dan top ketiganya ini powernya adalah 4,5 billion yang dimana ini adalah aliansi 45 FO. Nah, jadi ini top ketiganya ini Pensi Omro Markoto. Nah, ini adalah salah satu ya aliansi yang milik Mbak Pensi yang seperti yang saya katakan tadi atau kita kenal. Nah, itu adalah Mbak Sintia ya. Oke, di sini untuk top keempatnya ini adalah 45 RD yang powernya 4,2 billion. Dan top kelimanya ini adalah 45 AW yang powernya 3,5 billion. Dan top keenamnya 45RL dan top ketujuhnya 45RG. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini itu mereka memiliki 12 aliansi yang 1 billion. Jadi, kalau kita lihat di sini ini nggak begitu buruk karena Kingdom 2245 ini berada di seat B. Jadi, menurut saya dengan adanya power-power yang cukup gede ya bisa kita katakan di sini mereka memiliki 6 aliansi mungkin ya. Mungkin atau 7 aliansi pusat juga ya. Tetapi kalau saya lihat yang setiap uang sih mungkin 6 aliansi. Jadi, di sini menurut saya sih bakalan sangat bagus ya di dalam KPK 2 ya. Di mana mungkin KPK 2 itu wangnya cukup banyak sekali ya. Kita itu perlu ya masyarakatnya karena itu kita kan mapnya cukup luas ya. Dan juga kita bisa wangnya itu di area di mana-mana. Jadi, kita perlu banget itu para pemain-pemain aktif kayak gitu. Jadi, menurut saya ini 2245 sudah sangat bagus ya memiliki pemain-pemain yang powernya ini lumayan ya. Dan juga top aliansinya pun juga sangat bagus. Oke, mungkin sekarang kita coba untuk melihat top power individunya. Oke, untuk top power individu. Untuk top pertamanya ini dipegang oleh si RHGK yang powernya 119,8 M. Dan top keduanya Immortal yang powernya 118 M. Top ketiganya ini Umbro 1 yang powernya 111 M. Top keempatnya ini Wap Ikan SG yang powernya 101 M. Top kelimanya Mangun S4 yang powernya 100 M. Top keempatnya ini OMB Paris yang powernya 95 M. Top ketujunya Pusode Jancuk yang powernya 93 M. Top kelimanya ini UKSSS yang powernya 90,7 M. Top kesemilanya ini Gini Macul yang powernya 89,7 M. Dan top kesemunnya Umbro 2 yang powernya 87 M. Oke, jadi disini mungkin Umbro ini adalah orang yang sama atau mungkin berbeda ya. Saya juga nggak begitu tahu ya teman-teman. Tetapi namanya ini sama. Nah, jadi kalau kita lihat disini mungkin kita bisa melihat ya bahwa disini itu banyak sekali orang-orang yang mungkin jarang kita temuin ya. Saya sendiri ini nama-nama untuk top powernya ini ya mungkin jarang ya kita lihat disini. Tetapi ini beberapa orang yang agak kebawah ini saya kenal seperti Erwin DS. Nah, jadi Erwin DS ini adalah salah satu fighter juga yang dulunya ini bermain di Kingdom 1945. Jadi sekarang ini dia ini bermain di dalam Kingdom 2245. Nah, jadi yang saya sangat salut juga dari Erwin DS ini mungkin karena powernya ini cukup tinggi ya. Disini dia juga bersama teman-temannya kemarin itu dari Kingdom 1945 dan dia sekarang ini bermigrasi ke 2245. Jadi mereka ini yang saya sangat suka itu adalah Solid yang dimana mereka ini tetap bersama-sama ya. Jadi ketika satu migrasi mereka ini sama-sama migrasi jadi mereka ini mau tetap bersama-sama dan bermain bersama-sama. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa mereka ini benar-benar solid ya teman-teman dan mereka pun benar-benar akrab kayak gitu. Nah, jadi inilah ya teman-teman beberapa ya power-power yang ada di dalam Kingdom 2245. Nah, untuk top ke-100nya kita akan coba lihat ya disini powernya ini adalah 60,8M. Dan kita lihat juga untuk top ke-200nya ini kira-kira berapa. Apakah untuk top ke-200nya ini powernya masih 40-an. Ke atas kita lihat aja. Jadi disini powernya adalah 48,1M. Jadi disini untuk power ya ini Kingdom 2245 nggak kalah. Jadi mereka ini juga sangat tinggi ya powernya bisa kita katakan mereka juga memiliki player-player yang dimana ini T4-nya itu udah jadi pasti teknologinya. Jadi untuk top 300nya pun 41,6M. Jadi untuk power-power sih nggak kita ragukan 2245 masih sangat bagus. Sekarang kita coba untuk melihat jumlah kill individu. Nah, ini adalah salah satu yang cukup penting ya. Inilah ya teman-teman top kill di Kingdom 2245. Untuk top pertamanya ini ada si RHGK yang point killnya adalah 2,2 billion. Jadi si RHGK ini bukan hanya power gede. Tetapi dia ini point killnya pun gede. Jadi dia ini saya yakin bakalan sangat berguna. Dan bakalan menjadi fighter ya di dalam Kingdom 2245 di dalam KPK 2 ini. Untuk top keduanya ada si WAP I Mr. Nobody yang pointnya 1,784 billion. Dan top ketiganya ada WAP I Can S.G yang point killnya 1,676 billion. Dan top keempatnya ada si Gimi Machul yang point killnya 1,538 billion. Dan top kelimanya ada si WAP Burst Rules yang point killnya 1,4 billion. Nah, jadi inilah beberapa top kill yang berada di 2245. Dan di sini mereka ada 8 orang yang menyentuh 1 billion untuk point killnya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi ini cukup standar untuk point killnya. Dan sekarang kita lihat untuk jumlah kill aliansinya. Nah, jadi untuk jumlah kill aliansi ini yang dipegang oleh 45 RH. Yang di mana ini point killnya adalah 5,378. Billion dan top keduanya 45 FC yang point killnya 20,8 billion. Dan top ketiganya 45 FO yang point killnya 12,6 billion. Dan top keempatnya 45 AW yang point killnya 11,8 billion. Dan top kelimanya 45 RD yang point killnya 10,6 billion. Jadi inilah beberapa aliansi yang menjadi top kill di Kingdom 2245. Jadi di sini ada 45 RH yang menduduki posisi pertama. Jadi ini adalah si RH Alexa yang menjadi leader. Nah, jadi Alexa ini kalau teman-teman ingat. Dia ini juga salah satu pemain dari Kingdom 1945. Nah, jadi mungkin inilah yang menyebabkan itu aliansi 45 RH ini benar-benar bisa bangkit atau naik banget untuk point killnya. Karena dia ini banyak sekali pemain-pemain yang berasal dari Kingdom 1945. Seperti Erwin DS, ya dia juga bergabung di aliansi 45 RH ini. Dan teman-temannya pun mungkin banyak yang berada di aliansi 45 RH. Nah, jadi teman-teman, ya itu para pemain-pemain yang dulunya itu pemain di Kingdom 1945 seperti Erwin DS. Itu point killnya itu kan lumayan banget ya. Jadi ya mungkin inilah yang menyebabkan aliansi 45 RH ini ya point killnya itu bisa naik cukup banyak dan berbeda dengan aliansi-aliansi lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa melihat ya bahkan ini aliansi utama ya milik Kingdom 2245. Dulunya ini itu adalah 45 FC atau kita sebut sebagai pensi kelas ya di sini itu point killnya pun masih kalah. Nah, jadi inilah ya teman-teman bakalan menjadi hal yang sangat seru banget nanti di KPK 2 ya. Karena di sini banyak sekali pemain-pemain dari Kingdash 1945 yang ingin bermain lagi di dalam KPK 2 ya. Jadi ini saya yakin Kingdom 2245 ini bisa unggul ya nantinya ini mereka di dalam KPK 2. Jadi di sini mungkin kita boleh sekilas ya itu melihat kira-kira ini Kingdom 2245 ini akan berhadapan dengan Kingdom mana saja nih. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya jadi Kingdom 2245 ini bertemu dengan 2248, 2247, 2236, 2250, 2252, 2237, 2240. Nah, jadi di sini unik juga dan di mana 2252 ini adalah salah satu itu Kingdom itu banyak sekali pemain dari Kingdom 1945 juga migrasi ke Kingdom 2252 ya terutama teman-teman yang dari aliansi 45ND. Nah, jadi mereka juga cukup banyak yang bermigrasi ke 2252 ini. Nah, jadi kita lihat aja nanti 2245 ini bakalan berteman dengan Kingdom 2252 ataupun bermusuhan ya. Karena mereka ini kan itu mayoritasnya cukup banyak juga ya pemain Indonesia. Nanti kita lihat ya teman-teman setelah ada informasi yang lebih lanjut nantinya. Nah, di sini teman-teman ternyata ada fitur terbaru ya di KPK 2 ya yang di mana saya juga baru tahu ya sekarang ini juga bisa ya kembali ya tetapi ini berbeda dengan orang yang berada di musim penaklukan yang 50% tetapi kalau di dalam KPK 2 ya ini kembalinya 30% mungkin di KPK 2 juga 30%. Nah, untuk KPK 1-nya saya juga belum tahu ya karena saya belum sempat untuk melihat dia tetapi kalau dari info yang saya dapatkan kemarin tuh memang saya sempat membaca memang update ini akhirnya udah berlaku dan udah dirilis oleh Lilith ya. Jadi, di sini pasukan kita akan kembali 30% tetapi di sini juga bisa mendapatkan tambahan ya kalau kita baca di sini ketika ya kita menggunakan scroll pengembalian pasukan tambahan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari keadaan tadi lawan-lawan Kingdom 2245 dan kita lihat isi dari Kingdom 2245 saya yakin ini Kingdom 2245 jika mereka ini bisa menemukan sekutu yang bagus, cara bermainnya bagus saya yakin maka 2245 ini bakalan sukses di dalam KPK 2 ini. Oke, teman-teman mungkin update saya mengenai 2245 kali ini sampai di sini dulu dan buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa subscribe channel saya dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you to the next video guys! sub indo by broth3rmax